Kedemirso hal serupa juga terjadi pasca penyesuaian harga BBM. Ribuan paket sembako dibagikan oleh Polres Demak kepada masyarakat yang terdampak. Dengan menggandeng mahasiswa dan tokoh agama, paket sembako yang dibagikan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berpusat di lapangan tembiring Demak Kota, Polres Demak bersama mahasiswa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama menggelar acara bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat. Ojek online penarik andong, tukang ojek, pengemudi angkot, nelayan, pedagang kaki lima hingga penarik beca mendapat bantuan paket sembako ini. Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, bantuan paket sembako dilakukan untuk mengantisipasi kejolak pasca kenaikan harga BBM. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah didata dan menjadi sasaran pemberian bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah kita data, yaitu dari ojek, sopir, selanjutnya nelayan, selanjutnya PKL, dokar, beca, dan tentunya masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan. Hari ini kita melakukan pembagian paket beras, 5 kg, ini ada berjumlah seribu. Sementara itu bantuan sosial dengan pemberian paket sembako tersebut dikelar di seluruh pelosok negeri. Di jajaran Polda, Jawa Tengah, pembagian sembako tidak hanya dilakukan di tengah masyarakat pedesaan saja, namun juga di wilayah pesisir yakni nelayan yang turut terdampak dari kenaikan harga BBM tersebut.